Mungkin rumah minimalis ini bisa viral gara-gara ada rooftop yang nyaman buat bersantai. Jadi rumah minimalis ini berukuran 8x15 meter. Tampilan depan rumah ini memang khas banget dengan rumah minimalis pada umumnya. Cuma pada setengah atapnya dibuat cordak. Atap cordak atau rooftop ini menggunakan kanopi agar terlihat lebih nyaman. Selain itu, di samping kiri kanan sudah dilengkapi dengan jendela di setiap ruangan, agar sirkulasi udara dan cahaya bisa maksimal. Coba kita masuk ke dalam interior rumahnya. Bagian pertama ada ruang tamu. Ruang tamu ini dibuat simpel dengan penambahan ornami dinding, sofa, dan jendela ke samping dan depan. Di samping ruang tamu ini terdapat kamar depan. Kamar depan ini cocok digunakan sebagai kamar anak cewek, karena perabotan yang digunakan lebih feminim dan melucu. Lanjut menuju bagian tengah ada ruang keluarga. Ruang keluarga ini dilengkapi dengan sofa yang nyaman untuk bersantai. Lanjut menuju kamar tengah. Kamar tengah ini pas banget buat kamar anak cowok, karena nuansanya elegan dengan ornamen menggunakan motif kayu. Sudah dilengkapi juga dengan meja belajar. Di belakang ruang keluarga ini ada ruang makan. Ruang makan disempatan meja kursi yang panjang sehingga bisa buat makan bersama keluarga. Kemudian di belakangnya terdapat dapur. Kemudian kita menuju kamar utama yang nuansanya makin elegan. Sudah dilengkapi dengan toilet juga. Tentunya makin nyaman buat istirahat di kamar ini. Nah di bagian paling belakang ini terdapat ruang laundry. Bagian paling menarik di rumah ini ada di lantai dua atau rooftopnya. Rooftop ini bisa digunakan sebagai tempat jumuran, tempat santai, atau tandun air. Gimana tertarik untuk membuat desain rumah seperti ini?